Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka nama saya astronot kali ini kali ini kita akan membuat ikan kering tumis asam ya guys oh iya dan kali ini kalau jika kalian suka dengan video video saya jangan lupa like, komen, share subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya guys kali ini kita akan membuat buat ikan kering tumis asam ya guys nah ini dia ikan keringnya yang akan kita olah menjadi ikan kering tumis asam guys setelah itu kita akan mau potong potong dulu ya guys potong potong menjadi empat empat potongan guys setelah dipotong kita cuci disini guys setelah dicuci bisa kita rendam agar asinnya itu bisa berkurang ya guys nah ini guys saya sudah potong potong guys dengan begini guys saya potong begini guys nah ini dia guys wujudnya yang saya sudah potong potong guys selanjutnya saya mau cuci guys disini nih saya masukkan disini guys ya saya cuci begini guys setelah dikasih begini dicuci begini biarkan dulu guys ya kita rendam dulu untuk beberapa menit ya supaya asinnya itu berkurang ya guys guys sebelum kita menunggu ikannya direndam kita panaskan dulu minyak di wajang yang sudah kita siapkan guys kita nyalakan ya guys kita nyalakan guys nah kita tunggu sampai panas ya guys minyaknya lalu kita goreng deh ikannya yang ini tadi ya guys ya nah ini guys udah panas nih guys selanjutnya kita masukkan ikan keringnya ya guys untuk digoreng ya guys kita masukkan ya guys tuh ya guys oke guys kita sudah naikkan ikan keringnya untuk digoreng guys kita tunggu beberapa saat ya guys untuk masak setelah itu kita angkat deh ini guys ini udah mau matang ini guys udah mau matang ini guys selanjutnya kita balik-balik sedikit lalu kita angkat karena ini ikannya ikannya keringnya gak bisa terlalu mat ini terlalu masak guys nanti nanti keras dimakan guys ya jadi kita sebentar saja ya untuk menggoreng ya guys kita garu-garu gini guys karena ini tuh udah mulai kecoklatan ya guys nah kalau itu udah kecoklatan gini kita langsung angkat saja guys jangan sampai hangus tuh guys kita angkat kita matikan dulu kompornya ya guys setelah itu kita angkat kita angkat kita angkat dan sim simpan di wadah atau di piring ya guys kita simpan di wadah atau di piring seperti ini guys nah udah jadi ya guys kita udah goreng tuh guys selanjutnya kita tumis dengan tumis dengan asamnya kalau untuk proses pembuatan kuah asamnya saya membutuhkan asam dan air ya guys seperti ini dan saya ya membutuhkan juga dua butir bawang putih untuk menumisnya guys dengan minyak ini guys ya ini guys air asamnya air asamnya saya sudah aduk-aduk bisa jadi rata boleh pakai tangan boleh pakai apapun itu kalau pakai tangan harus dicuci dulu guys supaya kalau saya ini saya sudah cuci tangan saya jadi saya bisa menggaruknya guys dan hasilnya seperti ini selanjutnya kita goreng bawang putih ya tunggu sampai panas ya panas ya guys nah ini dia ini kita garuk-garukin ya sampai kecoklatan bawangnya ya baru kita tuhan kan air asam nah ini guys sudah udah kecoklatan nih guys ya selanjutnya kita masukkan air asamnya ya nah ini dia air asamnya kita masukkan ke dalam sini ya guys mantap guys kan akan test dan kini nih hasilnya kita tunggu dulu sampai mandiri ya baru kita kasih garam sama as garam sama bensinnya untuk rasanya ya nah udah mendiri tuh guys selanjutnya kita kasih garam yang kita sudah sediakan ya guys setelah itu kita aduk-aduk sampai merata selalu mendiri berata selanjutnya kita masukkan ikan kering yang sudah kita goreng tadi guys nah tuh selanjutnya kita garo-garo deh sama rata sama rata guys seperti itu senyai kita tunggu sejenak beberapa menit baru matang lalu kita tuangkan ke wadah jangan lupa kasih kunyit ya guys untuk ada warna sedikit lah dalam tasakan ini ya guys ada warna cerah setelah itu kita aduk sama rata lupa para pesat lagi guys setelah itu udah matang nah hasilnya seperti ini ya guys tuh ini ya rata Terima kasih.